Nah, karena darah ialah nyawa, maka Tuhan menggunakan darah ini untuk menebus nyawa manusia. Dalam perjanjian lama digunakan darah binatang, dan dalam perjanjian baru digunakan darah Kristus. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang seperti orang Islam. Mereka bilang, kenapa untuk mengampuni dosa saya harus perlu pencurahan darah? Kalau di dalam surah depan dia bilang, tanpa penumpahan darah, tidak ada penampunan dosa. Kenapa mesti pakai darah? Dan ini membuat orang-orang seperti orang Islam sukar untuk memahami hal itu. Sukar memahami hal itu, karena ya kalau Tuhan Allah mau ampuni dosa, ampuni dosa saja lah. Mau pakai darah-darah segala. Apalagi kalau kita menyanyi, dosa dapat ditabas hanya oleh darah Yesus. Pusing mereka, ya kan? Karena sudah berani menyinggung Islam, maka kami pun akan mengupas keanehan dari Bible sebagai kitabnya. Yang dia sendiri pun bingung dan tidak bisa membantah faktanya bahwasannya Ayat kitabnya itu sebuah karangan manusia yang bisa ditambah maupun dikurangi Sesuai kebutuhan dan dirubah-rubah sehingga bertentangan dengan akal dan logika yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk terus menyimak tayangan-tayangan edukatif yang ada di tab sosial media kalian. Dan tidak terkecuali YouTube, di mana kalian bisa juga menyimak rosa leba official, Baik yang berupa konten ataupun konten short yang pastinya akan menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan Serta hiburan yang bisa kalian akses melalui ponsel pintar milik anda. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang kitab Allah yang bernama Taurat, Zabur, dan Injil. Namun, kitab yang ada pada orang Yahudi dan Kristen itu tentunya bukanlah kitab yang asili. Tapi merupakan sisa-sisa kebenaran dan kebatilan yang sudah dicampur adukkan oleh para penapalsu para penyurat. Di sini, pendeta Esra Soru sedang membedah tentang kitab sucinya. Apakah boleh orang Kristen itu memakan darah sampai-sampai dia pun kebingungan dengan komentar kami? Mari kita simak bagaimana keseruannya. Apakah pada zaman sekarang orang Kristen boleh makan darah atau tidak? Nah, ini ada pro kontra yang hebat. Apalagi ada kalangan-kalangan seperti apven misalnya yang jangankan darah, kopi pun tidak boleh diminum. Makan babi, airway, lalu apalagi. Macam-macam yang lain. Nah, jadi kelihatannya darah juga menjadi sesuatu yang dipersoalkan. Dan kalau darah, makan darah tetap dilarang, maka ini penerapannya cukup banyak. Misalnya, anjing yang mau dimakan atau dimasak sebagai airway, biasanya tidak disembeli. Tapi dikupuk sekepalanya, dipukul kepala dari sini, mati. Lalu dimasak, nah itu berarti darahnya tidak keluar. Atau ada juga cara bunuh anjing yang lain adalah kasih masuk di dalam karung, ikat, lalu kasih tinggalam di dalam air. Jadi akhirnya anjing itu mati. Lalu dibuat airway. Nah, itu darah tidak keluar sama sekali. Nah, itu bagaimana caranya? Orang yang berburu yang menembak binatang buruannya sehingga langsung mati. Tentu juga tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari binatang buruannya. Yang paling darah sedikit saja, tapi seluruh darah di situ. Nah, kalau makan binatang buruan itu, maka darahnya juga masih tersisa cukup banyak di dalam. Pada waktu makan ikan atau stik yang dimasak kurang mata, kita sering melihat ada darah di sana. Ayam juga begitu ya. Makan ayam bakar sedikit, kadang-kadang ada merah-merah di situ. Berarti itu darah. Dan itu berarti tidak boleh dimakan. Banyak orang pada waktu mau memasak burung darah, tidak membunuhnya atau menyembelinya. Tapi hanya dengan menutup hidungnya. Dan ini tentu darah tidak keluar sama sekali. Dan bolehkah kita makan makanan atau masakan-masakan seperti ini? Nah, ini jadi problem. Kalau saja peraturan atau hukum ini tidak boleh makan darah, masih berlangsung. Maka, rasanya ini terlalu rumit ini untuk dipraktikkan di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, di sini pun akhirnya pendeta Esra Soru pun kebingungan bagaimana cara menerapkan hukum di dalam kitabnya sendiri. Karena kita semua tahu bahwa kaum yang paling gemar memakan babi dan dogi itu adalah Kristen. Apakah hukum itu berlaku bagi umat Kristen? Mari kita lanjutkan. Satu penerapan lagi tentang larangan makan darah adalah dari saksi Yehova. Saksi Yehova menggunakan larangan makan darah ini sebagai dasar untuk melarang transfusi darah. Dengan alasan bahwa baik dengan makan darah maupun dengan transfusi darah, darah dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau kita bisa menggugurkan ajaran yang melarang makan darah pada zaman sekarang, maka kita juga bisa menggugurkan argumentasi dari sekte sesat seperti saksi Yehova ini. Jadi mereka, saksi Yehova tidak mau ada transfusi darah. Memberikan darah kepada orang lain tidak boleh. Nah, atas dasar larangan untuk makan darah ini. Nah, sekarang mari kita memperhatikan beberapa ayat ini. Kejadian sembilan ayat empat. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Jadi, daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Perhatikan, nyawanya, yakni darahnya. Jadi, nyawa, yakni darah. Seolah-olah di sini ini mau mengatakan bahwa nyawa sama dengan darah. Ulangan 12 atau 23. Tetapi, janganlah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Maka, janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Darah ialah nyawa. Terus, imamah 17 dan 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu dan seterusnya. Nyawa makhluk ada di dalam darah. Jadi, di sini betul-betul dikatakan secara eksplisit bahwa nyawa itu sama dengan darah atau darah sama dengan nyawa. Jadi, dari sini kalau darah sama dengan nyawa, makan darah sama dengan nyawa. Dan karena itu, maka itu sesuatu yang dilarang oleh Alkitab. Sesuatu yang dilarang oleh Alkitab. Dari sini, kita tahu bahwa artinya Kristen memang sudah melanggar apa yang dilarang oleh Bible mereka sendiri. Karena mereka sudah memakan Yesus. Atau Yesus menjadi makanan untuk orang Kristen menurut ayat ini. Ayo, kalian pasti pusing kan? Coba kalian perhatikan ucapan Yesus dalam pasal ini. Apakah Yesus benar-benar mengucapkan hal ini atau ini? Karangan manusia. Sebab di dalam kitabnya sendiri, kata sang pendeta Esra Soru, Dilarang makan darah. Darah sama dengan nyawa, makan darah sama dengan makan nyawa. Dan karena itu, sesuatu yang dilarang oleh Alkitab. Sesuatu yang dilarang oleh Alkitab. Lalu, kenapa Yesus malah memberikan darahnya untuk pengampunan dosa? Menurut profesor perjanjian baru, ayat ini tidaklah pernah diucapkan oleh Yesus. Nah loh, gimana nih? Karena ternyata Yesus tidak sudi ketika ditangkap apalagi sampai disalip oleh orang-orang Yahudi dan Romawi. Hal itu yang pertama, khususnya umat Kristen dan sahabat Ohusial harus mengetahuinya. Mari kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau mempelajari ini dalam dua poin besar. Pertama, apa maksudnya darah sama dengan nyawa? Kalau darah sama dengan nyawa, makan darah sama dengan yang makan nyawa. Bula darah sama dengan? Siapa yang pernah sumbang darah di PMI, itu berarti telah menyumbang sebagian nyawanya di sana. Nah, apa maksudnya? Apakah yang Alkitab maksudnya memang betul-betul darah ini identik dengan nyawa? Jelas bahwa dalam kejadian 9 ayat 4 dan ayat-ayat yang tadi kita baca, darah diidentikan dengan nyawa. Tapi itu tidak bisa diartikan bahwa kitab suci mengajarkan bahwa darah betul-betul nyawa. Tidak bisa terlihat berarti begitu. Darah diidentikan dengan nyawa karena darah yang mengalir dalam tubuh seseorang adalah sesuatu yang menunjukkan atau membuktikan kehidupan. Kalau darah itu hilang, maka kehidupan pun berhenti dan nyawa melayang. Alasan yang diberikan, darah adalah nyawa, darah adalah nyawa darinya, mewujudkan suatu fakta yang tergolong di antara penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern yang paling hebat buat darah adalah dasar kehidupan yang bersirkulasi. Menurut penelitian modern, darah itu adalah kehidupan yang bersirkulasi, terus mengalir dari seluruh tubuh. Albert Barnes, dia hidup selama darah menyalir. Maksudnya satu makhluk itu, manusia atau binatang, hidup selama darah menyalir dalam pembulu-pembulu darahnya. Pengeluaran darah sampai habis dari tubuh merupakan suatu alasan atau penyebab yang jelas dari kematian. Jadi, kalau darah sampai habis, artinya mati. World Biblical Commentary Adalah mudah untuk melihat mengapa darah disamakan dengan nyawa. Jantung yang berdenyut dan denyut, nadi yang kuat merupakan bukti yang paling jelas dari nyawa atau kehidupan. Jadi, kalau kita pegang begini, masih ada nyut-nyut-nyut, itu kan pompa darah, artinya masih hidup. Tapi kalau dia sudah berhenti memompat dan darah sudah tidak jalan lagi, artinya sudah gini. Karena darah ialah nyawa, maka dalam Matius 27 ayat 44 dikatakan begini. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Ini kata-kata Judas tentang Yesus. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang bersalah. Dia tidak bilang menyerahkan orang yang bersalah. Atau tidak menyerahkan nyawa orang yang tak bersalah, tapi menyerahkan darah yang tak bersalah. Karena darah itu, ya kehidupan itu. Tapi jawab mereka, apa urusannya dengan kami? Itu urusannya sendiri. Lalu, aduh perempat. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekecawan, dia mengambil air, membasu tangannya di hadapan banyak orang dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Tidak bersalah terhadap darah. Nah, maksudnya adalah kehidupan. Karena darah itu satu bukti tentang kehidupan. Nah, karena darah ialah nyawa, maka Tuhan menggunakan darah ini untuk menebus nyawa manusia. Dalam perjanjian lama digunakan darah binatang, dan dalam perjanjian baru digunakan darah Kristus. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang seperti orang Islam. Mereka bilang, kenapa untuk mengampuni dosa saya harus perlu pencurahan darah saya mati? Kalau di dalam surat depan dia bilang, tanpa penumpahan darah, tidak ada penampunan dosa. Kenapa mesti pakai darah? Dan ini membuat orang-orang seperti orang Islam sukar untuk memahami hal itu. Ya, sukar memahami hal itu kan? Ya, kalau Tuhan Allah mau ampuni dosa, ampuni dosa saja lah. Mau pakai darah-darah segala. Ya kan? Apalagi kalau kita menyanyi, dosa dapat ditabas hanya oleh darah Yesus. Pusing mereka, ya kan? Kok mengampuni dosa saja, kok pakai darah itu? Mengapa orang Islam itu tidak mempercayai pengampunan menggunakan darah? Karena memang tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya bahkan di dalam kitab kalian sendiri. Sebab di dalam pasal ini merupakan bukti nyata bahwa ajaran Yesus mengajarkan bahwa Allah itu mengampuni dosa tanpa darah. Tetapi dengan berdoa, memohon ampun, dan bertobat. Allah mengajarkan Yesus untuk berdoa kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni. Buktinya ada di pasal ini. Coba ya carikan ajaran Yesus yang menyatakan bahwa dosa diampuni menggunakan darah. Atau ajaran dari para nabi Allah yang ada di Israel menyatakan bahwa pengampunan dosa itu menggunakan darah. Nah tapi di sini karena kita punya teologi di dalam perjanjian baru ini, itu tidak terlepas dari teologi di dalam PL. Apa yang ada di PL ini dilanjutkan di dalam PL. Dan di dalam PL, karena nyawa sama dengan tidak dianggap identik dengan darah, maka Tuhan menebus itu dengan darah. Maka darah binatang lah. Darah binatang dikadek untuk menjadi korban, penebus dosa. Tapi itu sebenarnya adalah bayang-bayang dari Kristus yang akan datang, sehingga dalam perjanjian baru Kristus mencurahkan darahnya. Jadi itu yang melatar belakangi mengapa orang Kristen, kok dalam konsep penebusan dosa, penucian dosa, itu harus ada unsur darah di dalamnya. Itu pengertian dari darah sama dengan nyawa. Tapi tidak berarti dalam pengertian sungguh-sungguh. Ini hanya menuktikan kehidupan. Artinya para pendeta ini merujuk kepada persembahan habil dan kain ya sahabat komisial. Padahal hal itu bukanlah cara atau bentuk dari pengampunan dosa. Sebagaimana persembahan Nuh dan persembahan Musa juga bukan sarana atau cara untuk pengampunan dosa. Ajaran pengampunan dosa dengan darah ini sebenarnya tidak ada ya. Tapi karena Yesus mati berdarah-darah, maka para teologi yang terdahulu mengadakan ajaran ini di dalam perjanjian baru. Padahal acara persembahan yang diadakan di dalam perjanjian lama itu bukanlah sarana penebusan dosa, pengampunan dosa, melainkan bentuk rasa syukur kepada Allah sama seperti umat Yahudi dan umat Islam di hari raya kurban atau di hari raya idul adha. Tetapi karena Tuhannya umat Kristen ini mati berdarah-darah, maka ajaran seperti ini digunakan untuk menutupi kelemahan Tuhan mereka menjadi kasih pengampunan dan karunia. Inilah tipu daya umat terdahulu agar umat Kristen ini bisa eksis dan bertahan di muka bumi ini. Nah sekarang poin yang kedua adalah bolehkah kita sekarang makan darah sekarang ini? Pada zaman Adam, manusia hanya boleh makan barang yang tak berjiwa, seperti tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan buah-buah. Lihat kejadian 1.29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan. Jadi, pada zaman Adam, makannya hanya tumbuh-tumbuhan. Sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang makan daging. Tidak ada yang makan daging atau makan apapun yang bernyawa atau berjiwa. Apa? Orang yang makan sayur saja di sebuah apa? Ya, vegetarian. Jadi, betul-betul manusia sejak awal adalah vegetarian. Tapi sejak zamanmu, setelah keluar dari batrak, maka Tuhan lalu izinkan manusia memakan minat. Ini setelah batranu. Air, air, bah. Kejadian 9 ayat 34. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu, juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Jadi, mulai dari zaman dulu, boleh makan bagian. Boleh makan binatang, tapi ada syaratnya, yaitu darahnya tidak boleh. Mengapa? Karena nyawa. Nyawanya, darahnya koma nyawa. Jadi, sudah boleh makan daging. Nah, yang jadi persoalan adalah seringkali dipikirkan, mengapa waktu Adam itu Tuhan tidak kasih orang makan daging. Hanya makan sayur-sayuran, buah-buahan saja. Tapi sejak dari Noh, orang mulai makan daging. Ini juga berarti bahwa, mulai dari Adam, mulai dari Adam, Kain, Habel, semua itu, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah makan daging. Ya. Jadi, mulai Noh, baru orang makan daging. Kita tidak ada contoh apakah Tuhan larang jangan makan daging, tapi mungkin Kain. Kepengen makan, jadi dia makan dan berdosa, tapi tidak ada keterangan tentang itu. Kita boleh saja menduga bahwa Adam, ini sampai Noh, baru orang makan daging. Jadi manusia, entah berapa ribu orang sudah di sini, generasi di sini, mereka tidak pernah makan daging. Baru zaman Noh, ini boleh. Nah, kenapa? Mengapa di sini, Tuhan awalnya Tuhan tidak kasih izinkan orang makan daging, tapi di sini baru makan daging. Nah, ini... Matthew Henry memberikan alasan. Mengapa mulai saat itu alat mengizinkan manusia makan daging? Menurut Henry, air bahah telah menghancurkan banyak kebaikan dari bumi, dan membuat buah-buahan berkurang enaknya, dan tidak bisa mencukupi gisi yang dibutuhkan oleh manusia. Ini kan setelah air bahah ini ya. Jadi, kandungan vitamin di dalam buah-buah dan tubuh-tubuh sudah tidak cukup lagi, karena faktor pengaruh air bahah. Sehingga Tuhan lalu akhirnya memberikan makan daging untuk mencukupi. Tapi waktu itu kan, dinasang banyak yang mati juga saat air bahah itu. Ya, memang. Tapi kan, mereka punya nenek moyang kan ada diselamatkan. Nanti mereka beranak cucu lagi, itu binatang-binatang boleh dimakan. Yang tidak ikut naik batra ya sudah. Sudah lewat itu. Tapi kan di atas batra itu kan muncul banyak binatang yang lain. Ini menjadi nenek moyang dari binatang-binatang yang muncul ini. Makanya kadang-kadang orang tanya, Pak, itu bagaimana dengan ini dinosaurus? Itu dinosaurus besar begitu. Dan ini, kalau memang dinosaurus tidak pernah ada, lalu bagaimana dengan itu fosil-fosil yang begitu besar? Asumsi kita begini, kalau memang itu fosil benar, itu kan nama dinosaurus, itu kan enak. Dulu bukan namanya dinosaurus. Tidak tahu namanya apa, tapi pokoknya dinosaurus ini nama modern yang diberikan. Dinosaurus itu artinya kadal raksasa. Karena modelnya seperti kadal, ukurannya besar, lalu disebut dinosaurus. Itu ada orang beri nama, orang modern yang beri nama. Jadi, kalaupun ada binatang seperti itu pada tempoh dulu, pasti namanya bukan dinosaurus. Namanya apa? Nah, beberapa orang mengidentikan satu kata di dalam kitab ayuk yang tentang kuda nil yang begitu besar. Nah, itu dalam disebut behemoth. Sehingga mungkin kah behemoth itu adalah dinosaurus. Tapi, apakah, lalu bagaimana sampai dinosaurus, kalau memang pernah ada, bagaimana bisa, kok tidak ada lagi? Sebagian orang mengatakan bahwa dia punah. Punah karena apa? Punah karena air bahar. Jadi dinosaurus tidak ikut naik bakar. Sehingga akhirnya musnah. Bayangkan kalau dinosaurus naik bakar, tinggalan semua. Tapi ada yang bilang, oh tidak, dinosaurus ikut naik, tapi yang naik ini dinosaurus anak. Yang masih kecil. Nah, tapi nanti setelah dia keluar dari bahar, karena kondisi alam pasca air bahar itu sudah tidak bersahabat lagi, maka terjadi mutasi dalam alam yang tidak sehat lagi, sebab akhirnya mereka tidak bisa bertahan hidup. Dan pada akhirnya, mati. Nah, jadi, memang ada binatang-binatang yang mati, tapi kan ada yang hidup juga. Dan karena itu, maka setelah itu boleh dimakan. Menurut Henry, buah-buahan, sayur-sayuran pada waktu itu tidak lagi bisa mensuplai kisi manusia. Dan karena itu, maka Tuhan suruh makan daging. Nah, akhirnya inilah pertanyaan yang paling membingungkan bagi pendeta Esra Soru sendiri, beserta seluruh umat Kristen tentunya. Menurut kitabnya, Tuhan mengizinkan manusia makan daging di zaman Nuk. Adam dan anaknya Habil dan Kain merupakan vegetarian. Pendeta pun pasti tidak bisa menjawab untuk apa Habil menjadi gembala, menternakkan hewan, kecuali mengambil dagingnya, susunya, dan bahkan kulitnya untuk kebutuhan manusia tentunya. Hanya saja, kisah makan, minum mereka mungkin memang tidak perlu untuk dicatat secara detail di dalam kitab mereka. Padahal, kisah yang sebenarnya Adam dan anak-anaknya makan daging ya, logikanya untuk apa ya, mereka mengembalakan dan menternak kambing, domba, kalau tidak untuk dimakan dan diambil manfaat daripadanya. Jika alasan Kristen Habil jadi penggembala karena kulit hewan saja, hal itu tentunya tidak mungkin, karena sejak zaman dulu, manusia membutuhkan susu, hewan, dan susu itu berasal dari darah hewan yang artinya tetap manusia itu makan daging. Mulai dari Adam, mulai dari Adam, Kain, Habil, semua itu, mereka orang-orang yang tidak pernah makan daging. Dari mulai Nuh, baru orang makan daging. Kita tidak ada contoh apakah Tuhan larang jangan makan daging, tapi mungkin Kain, yang ingin makan, jadi dia makan dan berdosa, tapi tidak ada keterangan tentang itu. Kita boleh saja menduga bahwa Adam, ini sampai Nuh, baru orang makan daging. Manusia entah berapa ribu orang sudah disini, generasi disini, mereka tidak pernah makan daging. Baru zaman Nuh, ini boleh. Nah kenapa? Mengapa disini Tuhan awalnya Tuhan tidak kasih izinkan orang makan daging, tapi disini baru makan daging? Nah ini, eh. Jadi sahabat ofisial, sudah saatnya kita berpikir kritis. Jika benar bahwasanya Tuhan melarang Adam dan anak-anaknya memakan daging, maka tidak mungkin ada pengembalaan ternak, dan Habil tidak akan terbunuh hanya gara-gara persembahan ternak. Jika pengampunan dosa memakai darah, maka menurut sastra Allah, Kain justru menjadi orang yang tidak berdosa karena membunuh Habil. Kain disebutkan telah membunuh saudaranya dengan pengertian bahwasanya Allah menginginkan Kain dan Habil memberikan kurban darah dengan mempersembahkan sesuatu yang paling berharga bagi mereka dan Kain mengurbankan darah Habil sebagai orang yang paling dikasihinya kepada Allah. Artinya, Kain tidaklah bersalah membunuh Habil. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam konsep Kristen bahwasannya, Bapak mengorbankan darah anaknya yang bernama Yesus yang paling dikasihinya untuk menepus dosa manusia. Itulah konsekuensi jika pengampunan dosa menggunakan darah. Maka mengorbankan darah manusia dianggap legal dan malah dianggap sebagai persembahan kepada Tuhan umat Kristen. Ngeri sekali ya ajaran seperti ini. Benar-benar ajaran yang haus darah dan pastinya tidak logis. Sampai sekarang pasti para pendeta kebingungan ketika tonton video ini. Adam dan anak-anaknya vegetarian menurut mereka tetapi mereka malah menjadi gembala ternak dan petani. Adam Clark memberikan alasan yang sama dengan yang diberikan oleh Henry tapi dia juga menambahkan alasan lain yaitu adanya perubahan dalam diri manusia yang menyebabkan dia membutuhkan makanan yang lebih kasar dan lebih tinggi. Tidak bisa sekedar hanya buah-buahan saja atau sayur-sayuran saja. Nah, perhatikan bahwa pendapat dari Henry dan Clark ini dua-dua tidak punya dasar Alkitab ya. Hanya dugaan saja. Mungkin saja. Kira-kira saja. Dan karena itu kepastian benar atau tidak kita tidak tahu. Mengingat bahwa sejak zaman Nuh Tuhan sendiri mengizinkan manusia makan daging maka tidak ada siapapun boleh melarang manusia untuk makan daging dengan menggunakan kejadian 1 ayat 29 karena sudah dianulir oleh kejadian 9 ayat yang ketiga. Jadi, kalau melarang orang makan daging alasan kesehatan boleh. Ya. Stop sudah makan daging. Nanti tarah tinggi atau boleh. Boleh. Tapi stop sudah makan daging. Itu berusaha. Kejadian 1 ayat 29. Oh, salah. Kenapa? Karena sudah dianulir oleh kejadian 9 ayat 3. Jadi, itulah sebabnya kita harus memperhatikan menafsir ayat itu tidak bisa buka mata kepada satu ayat tutup mata kepada ayat yang lain. Harus ditafsir bersama-sama maka harus disimpulkan kejadian 1 ayat 29 dianulir oleh kejadian 9 ayat 3. Juga, orang Kristen sebetulnya tidak boleh mempunyai pandangan bahwa makan daging itu salah. Dosa atau kejam. Nah, ini biasanya kaum vegetarian sekarang ini kan dalam mengkampanyekan makan sayur dan buah-buahan. Oke lah. Baiklah. Tapi, kalau itu alasan kesehatan tidak apa-apa. Tapi mereka menganggap bahwa orang yang memakan daging itu tidak tahu perih kebinatang. Ya, itu sesuatu kekejaman. Masalahnya Tuhan sendiri kan memelintahkan atau memberikan kebebasan bagi manusia untuk makan daging. Dan untuk makan daging kan tentu harus ada binatang yang disembeli. Jadi, kalau binatang disembeli baik-baik untuk dimakan, tidak ada soal. Kalau disembeli secara semena-mena, nah, itu baru. Masalah. Dan yang kedua, pengampunan dosa dengan kurban darah artinya kain dan tentara Romawi membunuh Yesus maka manusia itu tidak berdosa. Jika kalian tidak mengerti, silakan tonton videonya berulang-ulang dan pelan-pelan saja ya. Kalian perhatikan komentar kami, khususnya para pendeta Kristen. sebab itulah kami katakan bahwa iman Kristen itu memang benar-benar tidak logis dan kita mereka pun hanya karangan manusia belaga. supaya kalian paham sebaiknya, silakan kalian lihat fakta berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ada tiga Bible. Ini Bible original text. Ini Bible terjemahan. Ini Bible terjemahan. Kita mulai di dalam terjemahan LAI. Matthew 18 nomor 11. Ini ada ayatnya dalam tanda kurung kurawal. Siapa yang menambahkan ayat ini? Kita lihat di dalam terjemahan lama Matthew 18 nomor 11.0 Ini masih jujur nih. Matthew 18 nomor 11.0 Kita lihat di dalam original text-nya bahasa Yunani Matthew 18 ini kata Mation Matthew 18 nomor 10 coba teman-teman perhatikan. Dari ayat ke 10 langsung loncat ke ayat 12-nya. Saembara saya tolong carikan kemana perginya ayat 11. Ya. Tolong carikan kemana perginya ayat 11. Ini di dalam original text The Greek New Testament. Ingat Saembara saya pada kesempatan hari ini kemana perginya Matthew 18 nomor 11. digondol maling kah dicuri ayam kah dipatok ayam kah digigit gogog kah terima kasih mudah-mudahan saudara paham kitab suci yang benar hanya Al-Quran terima kasih Nah sahabat ofisial bagaimana menurut kalian jika kitab umat sebelah bisa ditambah dan dirubah maka kisah di dalamnya dari pasal kejadian sampai wahyu tidak semuanya bisa dipercaya itulah konsekuensinya sebab bertentangan dengan akal logika seperti yang sudah kami tim Rosalba ofisial sampaikan Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufu an ahad anta